Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya berjumpa lagi bersama saya Regi Udara Tama Hari ini saya akan unboxing produk unik lagi nih Ini namanya kipas angin dan lampu belajar lipat portable stand Nah jadi disini Seperti ini dia ya kotaknya ini Nah bagian ini kardusnya ya mohon maaf Saya terlalu kuat ya Terlalu kuat menggoreskan cutter Nah di bagian depannya ini Oh mungkin di belakang ya Di bagian depannya Sampai seperti ini tulisannya Tulisan Cina disini Ini tidak tahu merek atau keterangan ini ya Kipasnya Ya yang disini Ada Ilustrasinya ya Itu kipas Lalu di bagian pinggiran ini Ini ada lampu LED nya ya Oke kita lihat Ini di bagian samping kiri ya S38 ini modelnya ya Nah ini ketika dilipat Dia berukuran 173 mm Atau diameternya 17,3 cm ya Lalu untuk Ketika dalam keadaan teripat ya Tingginya itu adalah 80 mm atau 8 cm ya Ini setelah dibuka seperti ini Tingginya dia 30,5 cm Lalu untuk paling tingginya 37 cm Nah yang ini Mungkin Keterangan dari arusnya ya Arus dan voltase Ini 5 volt Voltasenya Lalu arusnya 0,8 ampere Nah yang ini Dia Ada baterai internalnya ya 2000 mAh Bekerja di 9 watt Itu dia ya Untuk belakangnya ya ini Bagian Sisi sebelahnya lagi itu Tersedia dalam warna putih Lalu warna Apa ini Hitam ya Atau hijau toska ya Dan juga Warna pink Seperti ini Oke Bawahnya gak ada Terangan Atas si polos ya Kita coba buka saja Apakah Barang ini Unik ya Kita lihat saja ya Nah ternyata saya dapat Warna Pink ya Di sini ya Merah muda Oh kita dikasih Baterai Lithium Nah isinya Itu ini ya Ini adalah Kipasnya Kipasnya Table lamp Folding fan Easy storage Dapat yang warna Warna pink ya Ini Mungkin ya Bukan Warna pink Sekali ya Merah muda Tapi ini agak Merah makaron Made in China Ini Wah Ada Tempat baterainya Sampai ada dua Begini ya Kita lihat ya Ini satu tempat Baterai Satu lagi Ini saya kurang Tahu ya Yang pasti ini Disegel Kemungkinan bukan Tempat Untuk Masukkan Baterai ya Nah Baterainya ini Kita lihat dulu ya Tidak ada Keterangan Tidak ada Keterangan Berapa Mah Ya Yang pasti ini Untuk Ukuran Baterai 18650 Ini dia Ada di 3,7 Volt Nah Saya masukkan Dulu ya Ingat Yang bagian Pair itu Adalah Negatif Untuk Bagian Yang ini Positif Ya Yang Tidak ada Pairnya Positif Nah Ini ada Tanda ya Stiker Kecil Nah Kelihatan Gak Ini ya Oke Kita pasang Dulu Ya Lalu Dipasang Lagi Penutupnya Ya Begini Ya Oke Untuk Kipasnya Sendiri Ini Begini Ukurannya Tadi Diameternya Berapa Tadi Ya Dispesifikasi Dia 17,3 Millimeter 17,3 Zentimeter Jadi Ini Lumayan Tapi Untuk Kipasnya Sendiri Ya Mungkin Sekitar 12 cm Ini Saya ukur Dulu Kipasnya Kipas Dalamnya Itu Diameternya Berapa Centi Ya Ada Di 14 cm Diameternya Ya Ini Lebih Besar Daripada Kipas Casing Komputer Itu Ya Oke Untuk Warnanya Ini Lucu Ya Nah Di Bagian Sini Ini Ini Ada Port Pengisian Daya Dia Micro USB Jadi Ini Bisa Dicas Ya Dicas Ya Lewat Ini Oke Oke Kita Akan Coba Nah Ini Ya Kita Dibuka Begini Ya Ini Nah Kita Tegakkan Oke Ini Akan Saya Tinggikan Dulu Ya Tripodnya Ya Mungkin Akan Di Skip Dulu Ya Saya Sudah Meninggikan Tripod Saya Ini Saya Menggunakan Tripod Flatline Yang JFN Ya Ini Kita Sudah Diberi Casan Kabel Casan Ini Dia Tipenya Micro USB Nah Seperti Ini Penampakan Kipasnya Tombolnya Ini Hanya Satu Kelihatan Nggak Mungkin Cahaya LED Dikurangi Dulu Ya Nah Seperti Ini Ini Oke Kita Lihat Ini Tombol Power Hanya Satu Sudah Ada Motif 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 Pas Begitu Ya Nah Untuk Dipanjangkannya Oh Iya Bisa Bisa Dipanjangkan Nah Ini Ya Hanya Bisa Tegak Tegak Begini Ya Nah Untuk Anglenya Itu Bisa Dilakukan Di Bagian Tiangnya Saja Ya Nah Anglenya Paling Angle Keatas Ya Oke Saya akan Coba Tekan Sekali Nah Kipasnya Ini Menyala Ya Berputar Berputar Ya Ini Kecepatan Satu Ya Kita Lihat Disini Ada Kurangin lagi Pencahayaannya Ada Lampunya Lampunya Itu Ada Satu Yang Nyalanya Nah Ini Disini Ada Lampu Yang Nyalah Satu Ya Kecepatan Tiga Nah Pucat lagi Ini Mati Satu Kecepatan Satu Ya Kecepatan Kedua Tekan Lagi Untuk Kecepatan Yang Paling Cepat Oke Untuk Lampunya Saya Akan Coba Nyalakan Jadi Disini Tekan Ya Agak Lama Lampunya Ini Menyala Lampunya Menyala Ya Oh Keren Juga Jadi Dalam Satu Barang Begini Bisa Berfungsi Sebagai Kipas Dan Juga Lampu Ini Saya Matikan Dulu Lampu Nah Ini Adalah Lampu LED Bawaan Dari Kipas Ya Seperti Ini Jadi Untuk Mengatur Kecepatan Kecepatan Dari Kipas Ini Bisa Sambil Lampunya Dinyalakan Nah Untuk Mematikannya Itu Tinggal Menekan Tombol Powernya Yang Lama Ya Sekitar 3 detik Saja Sudah Nyala Satu Dua Tiga Nah Ini Nyala Ini Cocok Sekali Digunakan Pada Saat Mati Lampu Ya Jadi Kita Bisa Kipasan Dan Juga Menyalakan Lampunya Ini Bisa Dua Fungsi Bisa Diatur Anglenya Sesuai Dengan Keinginan Kita Tapi Untuk Menghadap Ke bawah Itu Pengaturannya Ada di Bagian Tiangnya Nah Untuk Bagian Sini Ini Saya Nyalakan Lagi Lightingnya Ya Saya Nyalakan Lagi Lightingnya Untuk Di bagian Ini Ada Wadah Penempatan Pada Saat Kita Nonton Ya Nonton Film Di Handphone Sambil Kepanasan Bisa Kipasan Pake Ini Jadi Tinggal Ditaruh Disini Nah Ini Saya Lagi Tidak Bawa Handphone Yang Lain Jadi Mungkin Pake Ini Saja Ini Gameboy Ternyata Bisa Dimasukkan Diltakan Disini Jadi Berfungsi Ya Lebih Dari Dua Jadi Pertama Fungsi Kipasnya Kedua Adalah Lampu LED Ya Lumayan Dan Ketiga Dia Bisa Difungsikan Sebagai Stand Di sini Stand HP Atau Untuk Meletakkan Barang-barang Yang kecil Lalu Untuk Ya Baterainya Itu Dia Bisa Dicas Ya Ya Ternyata Tidak ada Pilihan Untuk Jadi Powerbank Ya Nah Kalau Jadi Powerbank Mungkin Bisa Lebih Menarik Lagi Ya Ini Untuk Menutupnya Piangnya Dipendekkan dulu Lalu Dilipat Begini Ya Praktis Sudah Nah Bisa Disimpan Ya Tidak Makan Tempat Nah Saya Akan Mencoba Ini Ya Casesannya Kabel Casesannya Itu Micro USB Ya Jadi Disini Akan Saya Coba Ngecas Dulu Oh Untuk Indikatornya Tadi Indikatornya Ya Kita Kasih Lihat Dulu Disini Ya Berhubung Micro USB Jadi Kita Harus Lihat Dulu Bagian Mana yang lurusnya Dan bagian Yang Lengkung Ya Nah Ini Ada Indikator Ya Indikator Aku Indikator LED Warna Merah Ya Ini Ngecas Nah Disini Ngecas Jadi Dia Berfungsi Juga Oke Untuk Tandanya Penuh Ya Kita Baca Dulu Disini Keterangannya Untuk Mengecasannya Apakah Nanti Akan Berubah Warna Atau Gimana Yang Pasti Nih Nanti Akan Saya Coba Dulu Dicas Mungkin Untuk Updatenya Nanti Akan Saya Tuliskan Di Deskripsi Saja Ya Untuk Mempersingkat Waktu Dari Video Ini Ya Mungkin Itu Saja Review Dan Unboxing Dari Saya Mengenai Barang Ini Table Lamp Folding Fan Ya Ini Seperti Viral Juga Ini Oke Untuk Harganya Sendiri Terjangkau Masih Sekitar Di Bawah 100 Ribuan Ini Saya Beli Itu Kalau Nggak Salah Itu Ada Sekitar 60 Ribuan Harganya Oke Ini Ya Worth it Ya Oke Jadi Kita Bisa Dapatkan Beberapa Fungsi Sekaligus Ya Fungsi Kipas Lalu Fungsi Lampu Lampu Belajar Ya Dan Juga Dia Bisa Difungsikan Sebagai Stand HP Juga Dia Portable Ya Sudah Ada Baterai Baterainya Ini Juga Bisa Diganti Ya Nah Jika Para Pemirsa Punya Baterai 18650 Itu Yang MAH Lebih Besar Itu Bisa Di Upgrade Saja Ya Gampang Upgrade Oke Itu Saja Review Dari Saya Airul Kata Wassalamualaikum Wr. Wb Dari Baterai 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 Baterai